Oke teman-teman, selamat datang di channel Asyufaksi Oke teman-teman, langsung saja saya akan memberikan tutorial AP Iron ya teman-teman Ini adalah game yang melakukan migrasi ke Ronin ya teman-teman Langsung saja teman-teman, untuk pendaftarannya tidak akan saya bahas Kalian bisa daftar seperti biasa, mudah Kalian langsung saja ke alamat AP Iron ya teman-teman Akan saya berikan link di deskripsi ya teman-teman Langsung saja kita akan membahas di gamenya ya teman-teman Kemudian disini yang pertama kali kita akan disukukan dengan 3 Kita anggap saja ini hero ya teman-teman Soalnya namanya aneh-aneh ya apostol ya Kita sebut saja ini hero utama ya teman-teman Jadi ini kita di versi beta Itu kita diberikan hero gratisan Untuk 3, kalian bisa milih salah satu ya teman-teman Kemudian langsung saja kalian klik sesuai hero yang kalian pilih Ini saya kebetulan milih yang The Wisdom ya teman-teman Oke langsung Oke teman-teman ini adalah tampilan di dunia Jadi ini saya sudah masuk ke cycle yang kedua ya teman-teman Kalau kalian memulai dari awal Kalian akan melakukan cycle pertama Yaitu di tutorial ini ya teman-teman Kemudian kalau kalian sudah selesai Masuk ke 1, ke 2, dan ke 3 ya teman-teman Ini saya sudah masuk ke cycle 2 Tinggal klik saja pilih Nanti kita masuk ke duniannya teman-teman Oke teman-teman ini adalah duniannya Jadi di duniannya itu nanti akan keluar kotak-kotak kayak gini ya teman-teman Kemudian untuk kotak-kotaknya ini Berbeda-beda teman-teman Ada event, ada shop, ada shop Nanti kalau event itu kita bisa dapat beberapa item Ataupun apostol juga teman-teman Kemudian kalau shop itu nanti bisa beli kayak gini teman-teman Inventory ini bisa menambahkan darah ke hero-hero kita Kemudian nanti juga bisa beli apostol juga menggunakan diamond yang warna biru ini teman-teman Kemudian untuk diamond yang warna biru ini kita dapatkan saat kita bermain setiap melangkah dari dunian Oke teman-teman untuk lanjutnya ini avatar skill Jadi ini skill hero kita Ini kita bisa upgrade ya teman-teman Dari mulai 0 ke sampai dengan level maksimalnya level 5 Setiap kita mengupgrade skillnya itu membutuhkan beberapa poin teman-teman Kalau awal-awal cuma membutuhkan 1 poin Kalau sudah sampai 4 gini membutuhkan 3 poin Kemudian untuk poinnya ini kita dapatkan dari saat kita bermain di dunian yang tadi teman-teman Kemudian skill slotnya ini adalah skill Ini adalah skill yang bisa kita keluarkan nanti teman-teman di waktu berhadapan dengan musuh Kemudian untuk apostol ini Kalau apostol ini seperti pembantu gitu teman-teman Jadi ini adalah pasukan kita Nanti ada 5 pasukan bisa kalian pilih Nanti juga ini apostolnya itu kita dapatkan dari saat kita bermain saat di dunian teman-teman Ini juga bisa dibeli di marketnya teman-teman Untuk itunya sekitar 10 dolaran Tapi karena ini mungkin masih beta Jadi kita diberikan gratisan Kita tidak tahu teman-teman Nanti kalau sudah tidak beta Apa harus beli Apa harus bagaimana Kita juga belum tahu Kemudian ini juga bisa kita minting teman-teman Saat kita bermain beta itu kita bisa cuan juga dari Dari apostol Ini bisa kita minting Untuk free Untuk fee-nya itu 0,02 ETH ya teman-teman Sangat mahal Cuma teman-teman Ini bisa gratis teman-teman Dengan cara kalian bermain Nanti kalau kalian Bisa mendapatkan DUTHALU DUTHALU itu bisa didapatkan di dunian juga Tapi secara acak Nah itu nanti kalian bisa minting gratis dengan DUTHALU teman-teman Oke Kemudian kalau ENCINE ini Saya rasa ini untuk upgrade Apostol kita Skillnya bisa di upgrade teman-teman Kalau tadi kan Hero utama kita kan Upgrade dengan poin Kalau ini itu kayaknya Mengkonsumsi Apostol yang lain teman-teman Nah kayak gini ya Bisa Bisa menaikkan Damage dari skillnya Cuma kalau saya naikkan saat ini Kita kekurangan apostol Jadi saya gak berani naikkan teman-teman Ini kemarin saya coba aja gitu Kemudian artifact Ini kayaknya Kayak emblem gitu ya teman-teman Ini bisa menambahkan 10% critical chain Critical damage Jadi setiap Setiap Artifak itu berbeda-beda Untuk fungsinya Oke teman-teman Langsung Setelah ini sudah saya jelaskan Kemudian disini Nanti selanjutnya Terus kemudian ini tuh Animus teman-teman Ini saya kira kemarin Itu tokennya teman-teman Saya kira Waduh mudah ini dapat Token sudah dapat 300 Ternyata setelah saya cari-cari Informasi di Discord Ternyata ini bukan tokennya teman-teman Untuk tokennya itu nanti Ini akan di airdropkan Dengan cara beberapa Bermain PVP ya teman-teman Kalau animus ini Informasi yang saya dapatkan Itu katanya ini bisa buat Item untuk Breeding teman-teman Kalau Emang salah Bisa kalian Komentar di bawah ya teman-teman Kita belajar bersama-sama Kemudian ini jumlah NFT Kayaknya ini saya sudah mendapatkan NFT 1 Apostol teman-teman Ya yang tadi saya bilang ternyata Kalau mau minting itu 0,02 Ethereum Itu mahal Dan kalau mau gratis itu Kita harus mendapatkan Dot halu Dan saat ini Saya masih belum Mendapatkan Dot halu teman-teman Kemudian ini Kalau kita nanti Biasanya kita selesai Di akhir Mencapai Musuh terakhir Itu kita mendapatkan Animus Ini saya sudah mendapatkan 50 teman-teman Kalau 300 ini Saya dapatnya Dari nge-claim Harian Di marketnya Teman-teman Jadi kalau kalian nanti Di marketnya Setiap hari kalian login aja Kalian claim-claim aja Teman-teman Nanti kumpulkan Kalau kemarin itu bisa Mendapatkan Ditukarkan dengan Ron 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 USDT Teman-teman Tapi saat ini Ron USDT nya sudah habis Jadi saya tukarkan ke Animus teman-teman Oke Untuk penjelasan dasarnya Di beberapa ininya Sudah selesai Langsung saja ke Gameplay nya ya teman-teman Ini event Teman-teman Jadi event nya itu Bisa mendapatkan Berbagai Kadang ada Artifak Kadang apostel Saya juga Kurang paham Soalnya Di sini Bahasanya Bahasa planet Teman-teman Ini kayak gini Kita pilih aja Diaur Teman-teman Seperti ini Dapatnya apa Ini Dapatnya Artifak Teman-teman Dapat artifak Upgrade Oke Kalau sudah Sudah kita Selesaikan Kita maju Ke Atas Nah ini Ini kayaknya Agak sulit Teman-teman Ini sudah Jadi Kedua Dan ini sudah Mau selesai Harusnya Berat musuh-musuh ini Oke teman-teman Semoga bisa menang Ya teman-teman Jadi ini adalah Tampilan Di awalnya Kita bisa Menata Apostel mana Yang kita Mau pakai Tinggal kalian Klik aja Ini adalah Guardian Level 53 Tinggal klik aja Kemudian bisa Kalian arahkan Kemana aja Saya lebih suka Pakai Guardian Teman-teman Agak kuat Soalnya Untuk buat Deven Kemudian Hunter Jarak jauh Ya hunter Ya teman-teman Kemudian Ini Priest Ini Jarak jauh Juga Ada beberapa Yang bisa Nge-heal Teman-teman Tapi kebetulan Ini Nggak ada Yang nge-heal Ya teman-teman Kemudian Ini Broku Ini Cepat mati Teman-teman Darahnya tipis Kemudian Ini warrior Teman-teman Oke teman-teman Kalau kalian sudah siap Kalian bisa lakukan Start battle Kemudian Kalau emang Darahnya Sebelum battle Berkurang Kalian bisa Menambahkan darah Dengan Beberapa item Ini ya teman-teman Yang kalian Peroleh dari Shop Jadi kalau kalian Di shop Saya sarankan Membeli darah ini Di awal-awal Saya tidak pernah Membeli darah Dan ternyata Sekarat semua Teman-teman Di Akhir-akhir Oke teman-teman Untuk Untuk itu saja Langsung saja kita Start ya teman-teman Nah ini adalah Tampilan kartu-kartu Yang bisa kita Keluarkan segi Kalian tahan saja Kalian bisa Ada beberapa Yang bisa kalian Arahkan Ada beberapa Yang tidak Kemudian untuk Buff Seperti biasa Bisa menge-buff Attack speednya Berbagai item Berbeda-beda Ya teman-teman Ini mainnya Cuma segini Ini bisa diarahkan Oke Kemudian yang ini Damage Ini bisa kalian Arahkan Kemana Ini Ke kanan Ke kiri Ini Arahkan Kemusiannya Teman-teman Oke teman-teman Cara mainnya Seperti itu Kalian bisa Arahkan Mau pergi Mana Jadi Setiap Apostol itu Skillnya Berbeda Berbeda Ya teman-teman Oke teman-teman Keluar-keluarin saja Skill-skillnya Ini Kayak gini Move Jadi ini Kita bisa berpindah Ke Area yang Kita tuju Nah ini Ini adalah Itu Ini Hero kita Bisa berpindah Sangat jauh Kemudian itu Ada Tanda E Itu adalah Ultimate Ultimate nya Ya teman-teman Ultimate Cuman saat ini Musuhnya Mau Skart Jadi Nggak perlu Di ultimate Ini Ada Healnya Jadi Nanti Bisa Heal Oke Teman-teman Multi Wave Jadi Nanti Beberapa Kali Ini Saat Ini Kita Sudah Selesai Kita Sudah Menang Kita Mendapatkan XP Ya teman-teman Setelah Itu Ini Adalah Reward Ya teman-teman Ini Kita Bisa Dapat Apostle Kita Bisa Dapat Berlian Kemudian Ini Adalah Salah Satu Tanda Tanya Secara Aca Disini Kalian Bisa Pilih Mana Yang Mau Kalian Klaim Kalau Apostle Kalian Klik Aca Oke Saya Klik Apostle Aca Kemudian Kalian Klaim Kalian Akan Mendapatkan Tiga Item Ini Oke Teman-teman Untuk Tutorialnya Hanya Seperti Itu Jadi Kalian Mainkan Terus Sampai Selesai Nanti Kalian Akan Mendapatkan Beberapa Dia Item 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 Yang Bisa Digunakan Ya Teman-teman Oke Teman-teman Semoga Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Kalau Kalian Ada Info Menarik Dari Ape Iron Jangan Lupa Kalian Komentar Di Bawah Ya Teman-teman Kita Saling Belajar Soalnya Game Ini Masih Belum Banyak Yang Review Yang Sangat Jelas Oke Teman-teman Cukup Sekian Terima Kasih Terima Tunggu 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 selamat menikmati